Hai gamers, balik lagi sama gue Ami dan kali ini kita akan ngebahas tentang informasi terbaru mengenai layar Reynolds yang akan berperan menjadi NPC di film terbarunya. Bocoran fitur terbaru PUBG Mobile dan juga game adaptasi dari anime Goblin Slayers. You're watching AKG Game News. AKG Games adalah game publisher yang bekerja sama dengan The Pokemon Company and Blizzard Entertainment. Film pertama video game terus dicoba oleh beberapa pembuat film Hollywood banyak juru terkenal seperti Ready Player One, Racket Ralph, serta Jumanji Welcome to the Jungle mendapatkan apresiasi yang fantastis. Dan kali ini Ryan Reynolds memintangi film tentang game Free Guy. Film Free Guy akan mengambil sudut pandang yang berbeda di mana karakter yang diperankan oleh Ryan Reynolds adalah seorang NPC atau non-playable karakter dari sebuah game ala GTA Online bernama Guy. Dalam kesehariannya, Guy bertugas sebagai teller bank yang selalu dirampok oleh pemain lainnya. Hingga suatu hari, ia memutuskan untuk melawan balik para pemain game tersebut. Hal itu membuatnya menyadari bahwa ia merupakan NPC dalam sebuah video game. Free Guy yang disadari oleh Swan Levy akan dirilis pada awal Juli 2020. Film ini juga dibintangi oleh Joe Carey, Jodie Comer, dan juga Britney Oxford. Setelah keluar bocoran tentang Map Team Deathmatch, kali ini muncul juga bocoran tentang fitur baru dari game PUBG Mobile, yakni fitur modifikasi mobil. Tencent Games terus menghadirkan konten dan fitur baru untuk PUBG Mobile. Rumor fitur baru ini dibocorkan oleh seorang leaker bernama Mr. Ghost Gaming. Fitur baru tersebut akan menghadirkan modifikasi mobil. Kini para pemain dapat memilih sendiri warna yang akan digunakan pada mobil mereka, termasuk mengubah interior mobil agar terlihat lebih keren. Seluruh modifikasi tersebut akan menggunakan battle point atau silver, tergantung dari jenis komponen yang digunakan. Fitur ini akan segera hadir di PUBG Mobile versi 1.16.0. Salah satu anime Jepang yang cukup kontroversial, Goblin Slayer akan merilis game adaptasi di platform iOS dan Android. Game ini akan memiliki judul resmi, Goblin Slayer The Endless Revenge. Goblin Slayer The Endless Revenge dihadirkan oleh pengembang showgate.inch dan telah resmi membuka masa pre-registrasi di situs resminya. Goblin Slayer The Endless Revenge merupakan adaptasi dari light novel series karya Kumo, game ini akan memiliki gameplay yang cukup simpel, di mana untuk menyerang musuh hanya menggunakan swipe and click. Selain itu akan ada ikon karakter selama permainan yang berfungsi sebagai attack. Sejauh ini akan ada 4 karakter yang dikonfirmasikan hadir dalam game Goblin Slayer The Endless Revenge. Di antaranya adalah Goblin Slayer, Onashinkan, Elf, dan Uketsukeju. Game ini yang akan dililis pada 2020 mendatang. Berita tadi sekaligus menutup AKG Game News kali ini. Let us know what you think about it on the comment section below dan jangan lupa juga buat subscribe di akun YouTube AKG Games ID. Dan follow Instagram kami juga di akggames.id. Gue Ami undur diri dulu, I'll see you again next time and have a great game. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Bentar Bentar Bocorlah feature baru PUBG Mobile dan juga Game Al... Eh gak 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 Salah satu Eeeeh 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 Terima kasih.